Intro Welcome to I Will Glam You Up Intro Halo teman-teman I Will Jumpa lagi di I Will Glam You Up Dan kali ini Cigo ngasih sendiri Hari ini udah ada bintang tamu yang keren banget Yang gokil banget Dan langsung aja kita sambut Kak Amanda Hai Amanda Static guys Nama lengkapnya Amanda Static dipanggil Kak Amanda Iya Nah jadi kalau misalnya teman-teman nonton konten aku Sebenernya aku itu awal mulanya sih makeup art ya Itu 2017 banget udah lama Habis itu aku pindah nih ke makeup yang glam Habis itu aku pindah lagi ke makeup natural Kak Amanda ini kan jago makeup gitu ya Nah aku mau nanya sekarang ini Kesibukannya apa aja atau fokus makeup atau apa aja nih Nah jadi untuk kesibukannya sendiri sekarang itu sebenernya fokus buat monten Dan aku tuh paling suka buat konten hack Entah itu dari hack rambut atau hack makeup Kayak gitu Dan itu yang paling ditunggu-tunggu dari teman-teman I Will plus aku juga Karena yang hack ini tuh kadang-kadang yang paling jalur tercepat ya Set 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 gitu untuk mendapatkan hasil yang maksimal Kan Kakak tadi makeupnya berubah-berubah tuh Dari yang art terus sekarang ke natural lagi Tapi kalau untuk saat ini ya Untuk right now banget nih ya Ini signature makeupnya spesialis dari Kak Amanda ini apa? Sebenernya kalau untuk sekarang banget aku lebih ke makeup natural sih Yang kayak nge-enhance apa yang kita punya gitu Kalau makeup glam itu biasanya itu merubah Merubah ya merubah wajah Transformasi gitu ya Kalau misalnya makeup art ya jelas ya Art gitu ya seni gitu Yang unik-unik gitu ya Kak ya Emang unik banget gitu Tapi selama ini berarti kakak ini emang fokus Konten untuk diri sendiri Atau mau terjun juga sebagai MUA untuk makeupin orang lain? Kalau aku lebih fokus untuk konten diri sendiri sih Tapi kalau untuk MUA itu aku pengen belajar skillnya Cuma memang aku kayaknya gak bakal buka gitu ya Tapi untuk skill diri sendiri gitu Berarti untuk sekarang yang mau pesen makeupnya kakak yang bagus banget ini belum bisa ya? Belum bisa Tapi mungkin coming zone ya Maybe ya doakan aja Iya soalnya kan beda ya kalau kakak udah jago gitu kan Kadang gak semua orang punya skill makeup art dan makeup yang blame juga tuh yang keren gitu Nah hari ini kakak mau nunjukin looks yang seperti apa nih ke temen-temen iwill Nah sekarang kita buat yang khusus nih untuk iwill ya Kita buatnya makeup glam Tapi kita bakal bold ya mainnya Kita pakai warna hitam Pasti pada takut nih pakai warna hitam Biasanya iya biasanya DM aku tuh gitu Aku takut banget pakai warna hitam gitu Jujur aku juga sih Karena kayak menurut aku pribadi ya Makeup hitam tuh tricky banget kak Banget banget Apalagi mungkin buat mata yang lipatannya cuma satu Jadi kayak nanti kayak gelap banget gitu kan matanya Matanya hilang gitu ya Jadi emang harus banget belajar triknya Dan hari ini temen-temen iwill bakalan dapet tips and trik Dan juga belajar langsung sama ahlinya yaitu kakak Amanda So langsung aja yuk kita mulai makeupnya Yuk Oke kak Amanda Hai Nah sekarang kita mau mulai makeupnya nih ya Oke Boleh dijelasin gak kira-kira ini looksnya tadi tuh lebih bold banget Di mata itu step-stepnya tuh bagaimana tuh kakak Oke nah jadi yang pertama-tama nih Kalo saya temen-temen pake softland pake dulu Cuma karena mata aku agak bermasalah Aku makanya di akhir aja Sebenernya temen-temen bebas mau mulainya tuh dari wajah dulu Atau dari mata dulu Kalo aku sih bakal mulai dari wajah dulu kali ya Biar kita prepare Kita siapin ini dulu kulitnya Oke 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 Nah untuk wajah sendiri jangan sepelekan ya Kita tuh harus namanya skin prep Skin preparation Pake skincare dulu Terus juga pake primer Kalo untuk hasil makeup yang lebih bagus Jadi kalo misalnya temen-temen punya tekstur di wajah Primer ini membantu banget Dan juga skincare ya Nah biasanya nih temen-temen Kalo untuk apa namanya tuh Untuk kulit Biasanya tuh banyak banget yang komplain di hidung Crack ya? Iya kayak crack, pori-pori, komedo Nah sebenernya tuh penting pake skincare sih Namanya ekspoliasi gitu kan Cuma kalo misalnya memang tidak sempat ya Kita pake dulu di hidung Nah di area-area yang kayak banyak pori-porinya gitu ya Biasanya tuh t-zone Kalo kamu gimana? Fokusnya gitu ya? Iya Aku sih jujur kadang-kadang lupa Tapi ngapa? Langsung pluk-pluk gitu pake apa tuh kak? Cushion Cushion Diminasi tuh kan oily ya Suka geser kadang-kadang makeup Kalo ketebelan malah gak kerek Nah kalo aku tuh dry skin Jadi kalo dry skin itu punya kelebihan ya tidak oily ya guys Jadi itu makeupnya gak terlalu geser Cuma penting untuk skin prep kayak hydration gitu-gitu ya Biar gak kering juga ya kak ya Nah udah kayak gini nih Jangan langsung makeup ya Kita tunggu dulu Kita tunggu dulu Nah kita gini Ini kan udah mulai menyerap Yang meresap Terus udah mulai mulus juga Baru kita bisa ke base Kak tapi kalo boleh tau bakal ini sebenernya umur berapa sih? Wah kalo untuk umur Aku itu sudah mau kepala tiga ya Tapi belum kepala tiga gitu 20-an lah ya 25 ke atas ya Waktu bakal Bilangnya mulai makeup dari 2016 ya? 2016-2017 ya? Iya 16 itu kayak bener-bener Baru banget Bener-bener pemula banget gitu Tapi akhirnya jatuh cinta dan berkonten ria di dunia permakeupan ini tuh di bulut tahun berapa sih kak? Oh jadi kalo misalnya full jadi kreator itu tuh aku di 2019 Tapi sebelumnya itu aku udah mulai nyoba konten 2016 itu pernah, 2017 juga pernah gitu Oh berarti pandemi ya? Sebelum 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 Nah untuk complexionnya lagi Ini tuh aku mix Jadi yang ini tuh dia matte finish Kalo yang ini tuh dia Apa namanya? Apa namanya? Dewi finish ya? Kenapa aku mix? Karena aku suka sama dia nih Cuma dia terlalu matte untuk kulit aku yang kering Jadi aku mix biar gak kering-kering banget Nah mixnya tuh di tangan aja Secukupnya Dan temen-temen kalo misalnya kulitnya kering Kalo pake matte itu emang agak tricky Iya karena kalo gak ngecrack ya kak ya? Iya crack kering gitu ya Tapi aku temen-temen yang oily Pakenya yang matte itu bakal bagus nanti ya Karena oilnya keluar nanti Dan aku pake ini juga sama Serius? Dia tuh awet banget Tapi buat tau gak kak? Ini kakak ada tips and trick gak? Maksudnya kan kakak campur nih Itu pemilihan warnanya harus sama 1 ton kah atau dibedain? Kalo aku pribadi Ini tuh dia agak gelap di aku Tapi kalo ini agak terang Nah jadi aku mix Hasilnya tuh bakal pas gitu ya Satu banding satu Dan memang tergantung kalian lagi Kalian pake finishnya yang bagaimana gitu ya Kalo aku kan pake dia ini Walaupun finishnya matte Tapi kalo aku campur Dia tuh menjadi gak terlalu matte Tapi tetep nempel gitu Kunci makeup tuh yang paling bagus adalah Harus bisa nempel ya? Iya harus bisa nempel Dan kita juga harus tau jenis kulit kalian tuh penting Sama undertone Nah berarti dalam makeup ini Kan kakak udah cukup lama ya bertahun-tahun Pernah gak sih kak mengalami kegagalan gitu Dalam arti lagi makeup gitu ternyata Oh salah Hasilnya ternyata gak sesuai yang diharapkan Atau karena lighting Pas udah gak ketemu lighting Pas di festa Wah kok beda nih sama pas makeup di rumah gitu Oh pernah banget dong pastinya Biasanya tuh kayak lighting sih Ngaruh banget Iya kan? Misalnya nih bagi kita mungkin hasilnya udah bagus ya Tapi begitu kita ganti lighting Kadang-kadang tuh gak keluar gitu Ada yang gitu Ada juga yang kebalikan Mungkin yang dia pakenya di tempat gelap gitu ya Kurang keluar Begitu dia ngeliat di tempat yang lightingnya banyak Kok jadi menor banget? Menor banget gitu ya Jadi emang lighting tuh ngaruh termasuk yang paling penting Nah jadi untuk base sendiri aku buatnya gak terlalu tebel ya Ini gak keliatan tebel sama sekali Natural banget sih ini keliatannya Masih keliatan ya freckles frecklesnya juga Sebenernya kalo ditutupin bisa banget ya pake foundation tadi Cuma bakal tebel banget gitu ya Untuk concealer sendiri ini juga tricky ya temen-temen Kalo misalnya pake warna yang sama Kadang-kadang tuh suka oksidasi Oksidasi itu dia warnanya bakal turun Nah kalo misalnya kita pake warna yang agak tenang sedikit Kadang-kadang malah cocok Dan dia juga ngasih apa namanya Definisi ke wajah Ayah jatohnya jadi highlighter gitu gak sih? Iya bener-bener Kayak ngebentuk wajah gitu kan Menonjolkan area-area yang ingin ditonjolkan Kayak gitu Nah kalo untuk di bawah mata tuh Biasanya biar mata pandanya gak terlalu keliatan Tutup-tup gitu ya Berarti kalo concealer tips dari kamanda sendiri Baiknya tuh dipakenya di bagian mana aja nih? Oh kalo misalnya tergantung nih Kalo temen-temen pengen ngilangi mata panda Ya di bawah mata Tapi kalo aku pribadi suka juga untuk ngasih definisi nih Kayak di area sini, area sini, area sini gitu Nah ini tinggal T-zone gitu ya Ah iya bener Jadi area T-zone juga terbentuk ya Terdefinisi Dipertegas gitu Nah iya tuh Apalagi hidung jadi mancung nih ya Padahal baru gini doang Belum pake ini ya Contour ya Kak Iya Di dagu juga sih ya Kayak jadi lancip ya Kak ya Dadunya Nah kalo temen-temen liat kan mukaku kotak ya guys Jadi kayak memang aku tonjurin dulu nih biar keliatan kayak segitiga Fee gitu ya Tapi kita harus mengetahui pertama-tama adalah bentuk muka kita ya Kak ya Bener Baru bisa diatur kira-kira mau makeupnya, looknya seperti apa Nah nanti kalo temen-temen mau contour kan kalo untuk aku nih penting banget nih area contour sini nih ya Karena dia keliatan banget kayak gitu Tapi kalo temen-temen pengen mukanya udah tirus Pengen keliatan bulat Gak usah ini gak usah di contour gitu Memang beda Nah ini dia Oke kita sekarang langsung aja pindah ke alis ya untuk contournya nanti aja gitu Oke Jadi next stepnya ke Alis Alis Nah jadi untuk alis sendiri Disini tuh aku ada pomade Ada juga yang Pensil Nah kalo misalnya temen-temen pemula sih aku sangat saranin untuk pensil ya Pake pensil Karena gampang banget Kalo misalnya temen-temen pengen lebih extra bold Bisa pake pomade Dan dia itu hasil lebih tahan lama Nah ini dia kita Ambil sedikit Nah jadi aku mulai dari bawah tengah aja gitu Banyak yang mulai itu dari depan Tapi karena alis aku tebel Aku mulai dari tengah Biar main aman gitu Berarti jatuhnya kayak cuma merapikan aja gitu ya Yes Mengisi kekosongan ya Bener Nah jadi aku framingnya dari belakang dulu Kayak gini Habis itu baru kayak aku smudge nya ke depan gitu ya Biar jadi lebih natural juga ya Yes Nah Kalian juga bisa pake spoolie Nah untuk spoolie sendiri tuh aku sering banget kehilangan ya Kalo pake kuas alis Jadi aku pakenya langsung aja dari yang si pensil alisnya Berarti set-set satu tempat gitu ya Iya Nah kayak gini nih Nah kalo untuk alis sendiri Dia itu bukan kembar ya guys Tapi saudara Jadi jangan harap terlalu mirip gitu Tapi ini kakak cepet banget udah sesuatu Udah Ya udah Makanya karena alis aku tebel Kelebihannya disitu Cuma kalo emang gak jago ngalis tuh bakal kayak sincan gitu Tapi kalo saran dari kakak sendiri untuk alis gitu ya Better dicukur supaya lebih mudah Atau kalo udah ada alisnya yang sebenernya dirapiin aja gitu Better dirapikan sih Kalo dirapikan tuh gampang banget Karena semenjak aku rapiin alis tuh aku buat alis lebih cepat dan lebih rapi Jujurnya set-set banget sih temen-temen I will Cepet banget Kayak aku liat cewek-cewek lain ya Temen-temen aku kalo bikin alis tuh Minimal tuh 10-20 menit Untuk alis doang Ini gak ada 5 menit ya Iya bener-bener Oke ini udah ini nih Udah kelar nih Cepet banget Iya Ini aku penasaran banget sih Sama kakak Ini kakak kenapa sampe akhirnya gitu ya Memutuskan untuk terjun di dunia content creator per make up web Nah jadi sebenernya tuh guys Aku tuh dari kuliah emang udah suka nonton dari yang luar negeri Nah yang luar negeri itu tuh sebenernya nge-inspirasi aku banget Cuma kan aku mikirnya kayak Di Indonesia Itu tahun 2013 Sampai akhirnya aku sebenernya tuh ngebuat konten Tapi kayak cuman review produk Bukan yang kayak youtuber yang buat make up gitu ya Review produk Aku di 2017 ya Aku udah mulai pede Berani Buat konten Aku buat video Terus aku malah ketemu komunitas guys Terus Iya jadi aku tuh bener-bener mikir ya Kayak orang-orang tuh Bakal menarik orang sejenis ya Iya kan Akhirnya aku udah berani buat konten Eh malah kenalan sama orang yang buat konten juga Nah jadi kayak selain dari yang luar negeri Aku juga udah ngeliat temen aku sendiri Berhasil sama komunitas gitu kan Ya udah Akhirnya sampe sekarang Ga nyangka sih sampe sekarang sih Jadi kerjaannya di bidang yang disukai di gelut itu emang Iya Menghasilkan banget ya kak Jadi happy kan ngelakuinnya kayak Ya seru aja gitu Explore hal baru Nambah knowledge Nambah skill Tapi menghasilkan juga Nyoi Nah setelah ini apa nih kak? Nah setelah ini kita akan ambil eyeshadow Nah ilook itu sebenernya kualitas eyeshadow sangat mempengaruhi Jadi gak cuma skill tapi eyeshadow bener-bener ngaruh Jadi kalo misalnya kalian pengen buat yang bener-bener kayak bold, pop out Itu invest lah ke eyeshadow yang memang agak mahal Nah disini aku tuh pake eyeshadow dari yang Morphe Kayaknya udah ga ada lagi mungkin ya Untuk yang Kayaknya ini udah discontinued Kita bisa liat ini di e-commerce ya Banyak Masih banyak yang jual Nah kita pake warna yang ini dulu aja Jangan lupa di tap-tap Karena kalo misalnya ga di tap-tap Ini suka numpuk Dan itu bakal jatuh ke kulit kita Dan itu kita bakal ribet lagi bersihinnya Gue ini belajar tips untuk temen-temen eye will ya Nah Sebenernya temen-temen bingung ya mau pake dimana Sebenernya tuh aku punya tips Kalian tuh harus berani kalo kita main eyeshadow begini Beraninya tuh kayak ambil lah bagian yang kayak gini dulu ya matanya Terus kalian ambil bagian atas gitu Bukan bagian yang disini Karena biasanya banyak banget pake yang disini gitu kan karena gampang Tapi tuh hasilnya kurang pop out Jadi kita ngebuat garis palsu Nah garis palsu ini tuh ngebuat mata kita bakal lebih pop out lagi nanti Buatnya tuh tipis-tipis ya guys Apa tuh namanya kayak jangan kasar Pelan-pelan ini aku pelan-pelan banget Iya slowly Dalam peng-applyan kayak gini kan Aku pernah gak sih gagal gitu Kayak udah nge-apply udah ngatur-ngatur Eh ternyata kok gak jadi gitu Gagal gitu pernah? Pernah sih Cuma kalo gagal itu kalo makeup itu yang aku senangin bisa kita kelakalin gitu Pernah yang kayak gagal banget Misalnya kayak kepanjangan eyeliner Terus aku panjangin aja lagi sebelah Terus habis itu aku masukin bulu mata glitter ini Eh jadinya cakep gitu Oke nah ini tuh aku blend sedikit aja Kita blend aja atasnya Oke Nah ini tuh kita buat garis sebenernya tuh bukan garis utama Garis kayak garis transisinya aja nih Hmm Nah jadi kita blend-blend ya warnanya Gak harus yang wow banget gitu ya Nah sekarang kita akan mulai masuk ke warna hitam Nah ini yang mendebarkan ya Untuk apply warna hitam ini Jujur aku aja juga belum berani sih Untuk makeup dengan eyeshadow hitam Yes nah kita mulai lagi di tempat yang sama Nah setelah ini Garis udah mulai terbentuk Kita ambil concealer Pake concealer buat bawahnya atau buat ditimpa? Buat bawahnya Kita buat garis Garis pajamnya dari concealer Nah disini nih Oh ini kayak tiga layer gitu ya Yes Kenapa pake concealer kak? Ada ini gak reason ya? Nah concealer itu dia lebih thick coveragenya Jadi coveragenya tinggi Bisa lebih nutupin Lebih baik pake concealer karena mungkin lebih ini ya Lebih tebel ya Iya lebih tebel Kalo pake eyeshadow ini gak cukup nih Nutupnya pasti berantakan nih Iya sama eyeshadow mungkin karena dia terlalu powdery ya kak ya? Bener Iya langsung keliatan banget beda matanya ya Iya aku udah di sebelah gitu kan Iya kayak ke di sebelah Bener 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 Nah kalo misalnya tuh main yang hitam Kita buat dulu nih belakangnya Pake warna yang gelap juga Nah kita pake warna coklat Nah kita pakenya disini nih Dipojok aja ya di ujung Yes dipojok dulu Wah itu langsung kayak Langsung nyala ya warnanya Padahal pakenya tuh tipis banget tadi aku cuma kayak di tape doang Tapi langsung warnanya tuh nyata sekali Iya Nah kita sekarang akan coba masuk warna hitam sedikit aja di tape Di sini nih Oh jadi ada gada sih ya kak ya Iya Jadi untuk warna depannya sama guys Kita pake warna coklat yang tadi kita taruh di depan Jadi jangan langsung taruh hitam ya Karena kalau warnanya hitam tuh pasti nanti Kayak terlalu gelap banget gitu ya kak Dikasih base nya tuh agak coklat Nah setelah itu kita kasih warna hitam lagi Sama jadi stepnya sama ya Kita kasih coklat dulu di ini Terus hitamnya di ujung Nah setelah kayak gini nih kita blend di tengah Tengahnya ini bisa kita kasih warna Ini ya warna yang menyala Nah karena yang shimmernya ini aku bakal pake warna yang Ini dulu deh yang paling terang nih Shimmer paling terang yang di eyeshadow Di applying tuh sebenernya effortless banget ya Tap-tap-tap aja gitu ya ringan-ringan aja ya Yes Nah aku tambahin lagi deh ya warnanya Kayak gradasi shimmernya Warna yang ini aja nih Warna yang shimmernya agak gelap di sini Bagian bawah ya Oh jadi ini memang gradasi warna ya teman-teman aja Iya Jadi teman-teman kalau misalnya pake warna hitam takut Tenang guys Yang paling penting tuh sebenernya gradasinya Pengaplikasiannya Dan warna hitam tuh bener-bener nge-pop Ngebuat mata tuh pop banget Untuk gitar sendiri Pakainya di tangan dulu sih Kalau langsung di kelopak mata takutnya Lumpuk ya Leber ya Nah ini aku pakenya di tengah langsung aja tuh Oh pakenya juga pake tangan ya Bagusnya ya kak ya Yes Pake tangan tuh dia lebih Lebih tau aja kita Letaknya dimana kita Wah Oke ini Eyeshadow atasnya udah keluar satu nih Tinggal sebelah lagi Oke Sekarang akan kita cut Oh ya teman-teman Itu menurut aku Cut crease ini mungkin Sebenernya gampang sih Gampang Cuma kalau teman-teman mau buat yang kelopak palsu Kayak aku tadi Itu mungkin butuh latihan tuh Memang practice make perfect ya Apalagi yang cut crease ini Soalnya harus bener-bener Bentuknya jadi ya kak Oke sekarang kita blend Lebih cepet ya Kayak ini Iya Tapi jujur aku ngeliat ke Amanda Meng-applykan ke matanya sendiri tuh Kayak mudah banget Kayak kalau aku belum make up on Aku jadi pengen ikutan gitu Karena aku rasa simple banget Nah ini sekarang kita udah pindah ke eyeshadow Ini nih Eyeshadow coklatnya nih Jadi dari sini juga pesannya lebih smooth Lebih rapi Dan jujur beda banget Aku liat yang pake glitter Yang pake glitter tuh lebih keliatan Megah, mewah, cetar banget Yes Oke dan sekarang kita pake ke glitternya Berarti setelah eyeshadow nih Berarti eyeshadow ini kan Udah hampir jadi nih kak Yang selanjutnya tuh Kalo dari kak apa? Kalo aku sih sukanya bawah dulu ya Biar langsung nyatu ya Atas bawah gitu Yes Untuk bawahnya warna apa nih kak Kalo dari kak? Kalo untuk bawahnya kita pake warna yang Jangan gelap dulu ya Kita pake warna coklat Kalo makeup yang kayak gini kak Ini kan berarti kayak glam yang gelap gitu ya Bener-bener gelap Kalo untuk pemula Kira-kira possible gak sih kak Untuk meniru makeup kakak ini? Sebenernya kalo untuk pemula Sangat possible ya Tadi ganti warna mungkin ya Jadi jangan langsung dicoba ke yang hitam banget Pelan-pelan ya kak Coklat gelap dulu Iya Tapi gapapa kalo misalnya kalian memang Explore di rumah gitu ya Ya emang explore di rumah Dan gak buru-buru juga Kayak pengen main makeup Mana tau ya Mana tau ternyata Ini ya Pemula jago gitu kan Pemula berbakat Oke kita pindah ke ini dulu deh Complexion dulu deh ya Biar makin cetar nanti Betul Akhirnya Kita pastikan dulu ya Aman gak? Oke ini kita pake si beauty boundary aja Untuk memastikannya Yang tadi kita pake Nah sekarang disini aku mau pake Contournya dulu Untuk contournya Aku pake warna ini Oke nah sekarang kita pindah ke blush Nah untuk temen-temen Tadi yang aku bilang ya Undertone penting Nah undertone itu misalnya nih Ini tuh kan lebih ke tone Ini tuh lebih kayak netral gitu ya Nah kalo itu lebih ke warm Iya bener Jadi kalo aku kayak Aku kan warm jadi aku pake lebih ke orange Nah untuk blush sendiri Karena muka aku petak Aku pakenya disini aja Jadi dia lebih Fokus Disamping Kalo misalnya aku pake disini juga Dia biasanya lebih buat Muka bulat Nah untuk contournya aku biasanya suka dari bawah Oh justru dari bawah sini ya Kalo aku sih gitu ya Ini aku pinch gitu loh Aku cubit Baru aku giniin gitu Ada Ya tajam dan tegas Nah bener sekali Oke ini sudah oke Nah sekarang kita pindahnya ke Highlighter Wow Nah untuk highlighter sendiri Ini juga sesuai dengan secara masing-masing Nah kalo aku pribadi pake highlighter itu disini Ini cara yang masih umum lah ya Di tulang pipi Tulang pipi ya Hmm Ya lebih tegas juga contouring dan ininya ya blush onnya Oke sekarang kita pake bibirnya deh Habis itu kita pake bulu mata Oke Kita kunci bulu matanya ini terakhir Supaya biar makin keliatan ya kan Iya makin beda nanti ya Nah jadi disini aku bakal pake lip oil dulu sedikit Biar ga pucat banget Kalo dibanding sama lip balm itu bedanya apa yang lip oil ini? Kalo lip oil tuh dia lebih melembabkan Lebih lama Kalo lip balm tuh dia lebih cepet menyerap Oke jadi aku bakal pake ombre Nah ini tuh warna dasar yang dulu aja Nah kalo misalnya temen-temen kulitnya warm ini bakal nude banget Kalo di aku kan lebih ke oran ya Gara-gara aku kulitnya agak cenderung pinkish Nah kayak gini Terus kita pake yang warna merah Nah pakenya sedikit aja Karena warna merahnya bener-bener merah Oke sekarang kita pake mata ya Entah itu mascara, bulu mata Oke Bulu matanya ini kak Yang apa nih? Kalo untuk yang bawah Nah yang kayak gini nih Uuuu Dia agak tebel juga ya Iya tebel Dan panjangnya lucu ya Iya Kayak 3D ya Kayak 3D gitu Nah karena aku udah sering pake bulu mata guys Biasanya tuh aku pake tangan doang dan aku tempel doang Ini tuh salah satu skill yang aku banggakan Nih langsung aku tempel doang Tuh kayak gitu tuh Nah ini tuh Effortless banget ya tolong ya kak Amanda ya Iya ini aku juga lumayan syok lah Aku udah bisa ya gitu kan Kayak pake ini loh tau gak bulu mata magnet Udah kayak Gitu Bisa dilihat ya Ini kameranya bakal mengshot matanya langsung nih Nah tm kali dulu di ujung Habis itu tinggal di ujung-ujungnya lagi Satu kali apply only Betul Karena kalo saya temen-temen pengen matanya kebuka lagi Kita bisa pake eyeliner putih Di dalem Ini yang susah Bagian dalem Bawah ya kak? Hmm 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 Oh kita belum pake Mascara Mascara Nah ini kita tempel aja ya Biar lebih nempel aja pokoknya deh Wah bener-bener tangannya penuh magic Temen-temen I will Oke Setting spray jangan lupa Nah kalo setting spray yang aku pake ini tuh dia untuk kulit yang kering ya guys Jadi dia membantu untuk menghidrasi dan juga menyatuin makeupnya Wow Udah langsung keliatan Bold banget, berubah banget dari awal Kelatan cetar banget dan sekarang kita akan ganti wardrobe juga kak Oke Biar semakin cetar membahana Kalo gitu let's go Oke temen-temen I will Sekarang aku udah sama kak Amanda Yang sudah bertransformasi jadi keren banget loh ini loh Makasih loh Dari matanya yang sudah sangat bold ya kan Terus dikombinasikan dari baju bisa diliat ya wardrobe nya Ini aksesorisnya juga ya keren banget dan spatunya juga Wow Thank you banget loh kak Amanda Sama-sama Kita udah dikasih tips entry, kita dikasih hack juga Bener-bener belajar untuk makeup yang bold Ya kan Semoga bermanfaat ya guys Betul Simple set-set-set Dan buat temen-temen I will yang mungkin mau belajar juga nih Dari kak Amanda Bisa follow kak Amanda di mana nih Yes, di instagram amandastatic Youtube juga amandastatic Dan juga tiktok amandastatic Semuanya ya guys Langsung follow Sekarang juga Yeay Oke Anyway buat episode selanjutnya temen-temen I will boleh banget komen dibawah kira-kira Pengen looks yang seperti apa Dan juga pengen bintang tamu Siapa lagi nih yang kita undang Yes Oke thank you buat temen-temen I will yang udah nonton Jangan lupa di like, di comment, dan di subscribe Dan jangan lupa juga di apa ini kak? Di share Ke temen-temen ya guys Kalau bermanfaat Betul banget So sampai ketemu lagi di I will glam you up episode selanjutnya Bye bye Thanks for watching I will glam you up